Intro Oke, halo bro, kembali lagi di GalapTek.id Dan sekarang gue udah sama Alva Jonatan nih Dan di video kali ini kita pengen ngobrol-ngobrolin seputar Radeon Jadi mau digibahin nih ya Radeon Karena kemarin kita habis ke acaranya AMD emang Dan spesifik itu ngebahas full soal AMD Radeon ya Yang di Singapura itu Jadi dua laki-laki ini kemarin abis itu sebenernya bukan mau macem-macem Tapi mau nyari informasi soal Radeon di sana Gue dicurigain bini lu nih abis ini Gue gak ikutan aja Bini gue ada di atas Oke, jadi Di belakangan ini setelah dari Singapura, lu ada acara-acara atau apa gitu Pak? Bilang acara sih, gak ada yang pindahan gitu Oh, kalau lab sih gue memang lagi persiapan pindahan Jadi, plus juga gue ada event akhir bulan Harusnya gak idea sih, akhir bulan tuh gue ada event Jadi, niatnya menemokan Ryzen X3D laptop X3D laptop sama Ryzen AI laptop Emang masuk? Pokoknya ada, mereka butuh data Terus pengen lihat sekenceng apa sih Jadi, sama ini Apa namanya, gue persis sebelum dari tempat Lucas ini Gue baru dari teman-temannya Kotakin Jadi, mereka pengen lihat pandangan yang overclocker buat zaman sekarang kayak gimana Walaupun, to be fair, overclocking itu gak meningkatkan segitunya lagi Jadi, ya overclocking itu beda banget sama zaman dulu Zaman dulu kita bisa dapat gain lebih dari beberapa puluh persen Ya, justru itu sebetulnya poin dari demonya adalah menunjukkan Ini loh, lu punya heart-nya mereka punya 12900K Dan, ya istilahnya Lu nyuruh professional overclocking overclock 12900K Lu bisa dapat single digit increase itu udah bagus Karena memang out of the box udah kenceng banget Iya, sekarang pada kayak gitu semua Dan sekarang lebih ke arah Gue tertariknya justru Proses nyari atau menemukan hardware apa yang masih punya sisa Headroom gitu Kayak 7500F tuh gue cuma nyoba Tapi kalau gak salah, Pak Bening-nya MyClub kemarin nyoba lumayan gede sih Maksudnya itu 7500F Itu gue penasaran juga sih Bisa ngejar 76X kalo gak salah Itu yang menariknya gitu Jadi, masih seperti biasa, masih mengerjakan hobi Dan ya gue cukup pake teman Waktu si AMD minta kita kesana dan bicara Radeon Kebetulan sebagai pemake harian Radeon by the way teman-teman Jadi gue sempet pake RX 480 Aris Kayaknya lu justru lebih sering daily pake Radeon Dia heron gue RX 480 Tau gak kenapa? Terus sekarang 7900XT RX Jadi gue pake 480 Terus udah kayak gitu Gue lumayan lama Itu pake 67XT Kenapa coba? Tuh, 67XT juga, Pak Kenapa? Gara-gara gue mau beli 3070 barangnya abis Lu tau waktu itu, jaman waktu itu nyari Pegasional lagi, kan? Iya, iya Itu, itu Gue gak dapet adanya 67XT Gue ngeliat performance profile-nya, rasternya mirip Gue belum ngerti RT waktu itu ya Iya Rasternya mirip Ambil lah 67XT Itu di era harga pas lu udah baru turun? Ah, gue dapet flash sale-nya Oh, di awal Waktu itu lu inget gak yang 7070 sampai 15 juta? Iya, iya, iya Gue dapet 67-nya tuh di 8 something Oh, gue kira lu beli 67XT-nya pas udah di ujung-ujung ini Enggak, ini sekarang udah mulai beres Oh, udah mulai beres ya Kayaknya aneh, maksud gue Agak ironis bagi gue Dimana 67XT dulu kayak Pegasional masih kayak meh gitu lah Biasa banget Kok gini sih istilahnya next gen gitu Iya Sekarang kita ngeliat kayak apa ya 67XT itu Masalah lawannya 67XT siapa? 76? 75-600 kan? Iya Dari harga iya sekarang Dari harga iya Lawannya 76 Dan 67XT-nya kenceng Isi lagi shader-nya gemuk disitu Backwave-nya gemuk disitu Kemudian lawannya lagi siapa? 40-60 Artinya bisa either sama atau kalah gitu Cuman yang jadi problem ya 67XT-nya lebih punya masa depan tanda kutip Kalau memang lu main di game yang segitunya berat Jadi gue tertarik disini untuk lihat AMD ini mau ngapain sih Karena kayaknya kita udah cukup tau Dan cukup lumrah bahwa AMD itu punya stigma soal driver dan software Nah dan itu yang kemarin juga banyak kita tanyain ke Radeon Karena kemarin di Singapura itu sebenernya Kita dibebaskan untuk nanya sesuatu Apa yang dikeluhkan sama Radeon Gak berasal kayak briefing kayaknya Iya jadi bukan media brief gitu ya Iya jadi kayak ngobrol Ngobrol aja Lu mau nanyain apa Lu nanyain apa Eh kita punya something Tapi lu mau ngapain Karena sebetulnya Gue tau kenapa dia bikin model kayak gitu Kita pas waktu dateng itu Under-MDA berat Kita kayak foto aja gak boleh Foto rekam gak boleh Jadi memang kita gak ada footage apa-apa disana Iya Kecuali instastory kita berdua itu Iya Dan Soalnya kayaknya mereka sekarang Pas sekarang ini Lagi ada pengumuman di Gamescom kalo gak Iya betul Lagi ada pengumuman di Gamescom Untuk update-update terbaru Nah gitu kurang lebih di Gamescom Jadi Kayaknya banyak informasi nyampe kita Kayak informasi yang Kok cuma setengah gitu Gak Gak setengah Ya gitu lah Ada beberapa sih ya Yang dibahas Dan harusnya Pas kita publish video ini Udah gak NDA Harusnya Karena ini semua yang related ke Gamescom itu Eh iya Pas waktu Sorry Pas waktu video ini tayang berarti Iya Pas waktu video edition pasti NDA Jadi maksudnya Ini biar lu bisa lepas nih ngomongnya Iya 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 Karena ini ditayangin Ehm Berarti tanggal 26 nya lah Iya Ya 26 Gue lupa 25 something Anggeplah 26 25 tengah malem Oh iya Anggeplah 26 Iya Jadi kemungkinan gue akan tayangin ini Pagi nya Karena gak mungkin tengah malem Paling gue disentila AMD Anyway Jadi ya Kecuali gue tayanginnya besok nih Jangan please Gue kena antara Ada beberapa highlight nih ya Yang ditemuin waktu Media Brief kemarin Ya Itu yang pertama ini ada Hyper Rx Oke Ini pemahaman gue ya kemarin Kan yang banyak tanya kemarin lu Pemahaman gue Hyper Rx ini Beberapa fitur Radeon Yang memang dijadiin preset Dijadiin satu Betul Kayak anti-lag, RSR Sama satu lagi apa tuh? Aduh bentar Ada tiga Itu gue juga harus buka data sheet Boost Radeon Boost ya? Boost, Anti-lag, RSR Nah Boost, Anti-lag, RSR Dijadiin satu Dijadiin preset Nah Ini sebuah poin yang Awal tahun lu inget gak Pas waktu AMD CES Mereka sempat Gue lupa CS apa Di CES Mereka udah sempat bilang Ada Hyper Rx Sama FSR3 Oh oke Jadi Dia Dan itu Jadi joke buat anak-anak kekomoditas AMD Hyper Rx Nah itu Jadi Hyper Rx Teman-teman itu lebih ke arah Kayak Seenggaknya menurut penjelasannya AMD AMD bilang bahwa Selama ini kok lu orang Misalnya ada banyak pengguna gitu Pengen tau Aduh setting yang optimal bagi driver nya itu kayak gimana sih Karena Kadang-kadang ada banyak setting di driver nya itu problematik Mereka bingung harusnya mesti ngapain gitu Jadi Menurut AMD Ini ada satu preset Aktifin itu aja Kita mau jamin kamu hampir pasti dapat peningkatan performa Nah Hyper Rx ini Berarti ada 3 komponen ya Radeon Boost ini Gue gak segitunya familiar Dulu Dulu banget Dulu banget Gue ngetes Radeon Boost itu waktu jaman masih Rx 5000 Awal-awal Kalau gak salah Ini tuh jadi kayak movement based dynamic resolution Sorry kalau gue agak-agak bisa salah disini Nah Jadi intinya Di beberapa kondisi Dia akan turunin resolusi Jadi kalau saat misalnya kita main game Terus kita gerak gitu Kita turunin resolusi Kadang-kadang itu kita gak lihat Beda Oh berarti ini konsepnya mirip-mirip sama upscaling nya PS5 Apa beda? Bisa jadi Gue gak tau Masalah ini sama Jadi gini Kalau kita bicara upscaling Turun resolusinya Radeon Boost itu gak disertai upscaling Kalau PS5 dynamic resolution itu kan ada upscaler Iya Jadi lu turun resolusi dan ada upscaler Iya Bedanya turun Nah Seinget gue Radeon Boost itu ada 2 metode Satu cuma turun resolusi doang walaupun turunnya gak banyak ya Kapal persen gitu Dan lu gak notice karena lu lagi gerak Lagi gerak Nah ada yang kalau gak salah turun Jadi implementasi variable rate shader Gua bisa gak Gua bisa salah Oh dia turun tapi gak di upscale Tapi dengan si Hyper RX ini tentu jadi upscale dong Karena RSR nya salah Nah sama ada anti lag sama ada RSR Yang jadi problem mereka cuma bilang ini kita 3 nyala Dan kita bakal dapat performance improvement Sebetulnya dibandingkan Radeon Boost Dibandingkan anti lag yang menurut gue dibiarin on aja ya udah gak apa-apa gitu Lu akan berfaedah Gua problem Gini Gua problem sama Radeon Super Resolution lebih ke arah Karena kalau lu pelayar lu 4K Ya Layar lu 1440p Radeon Super Resolution itu berguna Apalagi lu pakai 4K Lu pakai 4K terus lu pakai berapa? 80% 80% 4K Jadi lu pakai 3K gitu 3200, 1800 Lu upscale ke 4K Misalnya kayak di game yang mungkin gak terlalu susah untuk di upscale macam Genshin gitu Itu berguna gitu Yang jadi problem Kalau lu cuma punya 1080p Karena saat lu cuma punya 1080p Kegunaan RSR itu terbatas Karena upscalernya RSR itu kan FSR 1 Sebetulnya Berarti tergantung kalau yang 1080p monitornya Tergantung ukuran monitor dia dong? Iya Dan gue tidak tahu Dan yang kemarin kita belum dapat informasinya adalah RSR nya ini dikasih scale berapa persen Maksudnya apakah Berapa persennya ini kita yang ngatur sebagai user Maksudnya kita turunin resolusi sendiri Atau si AMD nya akan bilang sama game nya Begitu ini aktif Jadi resolusinya berapa persen gitu Desktop resolusinya berapa persen gitu Atau dia bakalan ngasih mode juga Kayak RSR nya Nah itu gue gak tahu Jadi intinya yang kita tahu disini Saat ini sekarang adalah Hyper RX ini bisa meningkatkan performance Dengan ceritanya image quality nya gak kena hit Jadi lu pengguna Radeon yang awam Iya Driver kita install Nyalain aja itu fitur Nah yang bagus adalah kemana mereka nanya kita Karena lu ingat gak? Mereka nanya Ini harus kita on-in by default gak sih? Iya Dan gue gak setuju kalau on by default Walaupun gue gak setujuhnya Ini mungkin bias dari gue sebagai mantan reviewer hardware Saat itu karena mungkin disana masih beta Disana sih by default Nah Dibilangnya Nah tapi kita waktu itu semeja banyak yang bilang Kalau lu waktu Kita rata-rata gak sepakat ini untuk by default nyala sih Karena bukan gak sepakat by default nyala Kalau lu mau nyala ini Kasih tahu Kasih tahu Kirli bahwa ini nyala Karena Kayak Radeon Super Resolution Misalnya berasumsi ada tester User apa siapa Yang nyalain ini Lebih banyak reviewer sih Nyalain ini mereka tidak sadar Itu berarti setting game mereka beda loh sama Kalau mereka bandingin sama-sama Radeon Dia install driver Habis itu dia tes game Wah anjir gue bisa dapat 100 fps nih Eh tapi ternyata reviewer lain Itu cuma dapat 80 fps katakanlah Iya kan Padahal dianggap settingannya sama Ternyata yang beda ada di settingan driver Oh iya itu problematik Itu akan jadi problematik sama data Oh iya itu belum problematik Ya problematik kalau reviewer satunya ngomel Terus bilang oh kamu gak akurat Gak gitu ya Gak gitu 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 Ya 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 Nah seenggaknya kan Kalau misalkan dia keluar notif nih Lagi pas main game Hyper RX on Hyper RX on Gue suka tuh kalau kayak gitu Itu tandanya Berarti RSR nya lagi nyala Harus dimatiin dulu Hyper RX nya Baru jalanin benchmark Kayak gitu kan Sayangnya ya kita bener-bener Belum sampai bisa hands on Untuk tau Soalnya kan ini juga Yang lucu adalah Ini diaktifkan by driver Bukan by game Dan semua fitur Radeon kan gitu Gue tadinya sempat berasumsi Ini by game Jadi Jadi kerja sama lagi kayak FSR Atau tepatnya kayak FSR Dan mirip kayak kalau Nvidia Itu Nvidia Reflex Ya Reflex kan juga dari game nya Kalau Reflex kan juga dari game nya Nah gitu Gue kira tadinya bukan Ini fully dari driver Atau ini Harusnya ini ya AMD bikin dua opsi ya Maksud gue Si Nvidia kan ada Reflex Yang memang Itu dari game nya Di setting nya Tapi mereka juga sebenarnya Di control panel punya Untuk nge-overdrive latensi itu Ya betul Ya kan Mungkin bisa jadi improvement nya disitu Ya yang jadi problem Ngetes Hyper Rx ini Lu gak bisa cuman Cuman ngetes Karena ada upscaler disitu Lu jadinya gak cuman bisa Ngetes FPS Akan jadi Kita nyebutnya Akan jadi misleading sekali Kalau ada orang cuman bilang Eh ini ada driver baru nih Misalnya kan Ini keluar sebagai driver baru Ini gara-gara driver baru nya performa naik Performa nya naik Naik nya kenapa Naik nya karena RSR nya lah Kalau naik nya gara-gara upscaler Ya gak apa-apa Tapi kasih tau Kalau naik nya gara-gara upscaler Kasih tau naik nya gara-gara upscaler Menurut gue sah Kalau naik nya upscaler Kalau lu bilang Iya lah Sah-sah aja gitu Itu karena sama aja Kayak lu ngidupin RSR nya Cuman ini paketan ibarat nya Lu gak perlu satu-satu nih Anti-lag on in Radeon Boost on in Tapi itu bener sih Karena lu ngerasa gak sih Kalau ya Kita Istilahnya kita berduanya cukup beruntung Dimana kita tiap hari mainannya kayak begini Dan setting buat gitu gak masalah Gak masalah Tiga variable Mau dipilih Banyak orang ngerasa Aduh variable nya banyak banget sih Gue capek Gue harus milih yang mana Gue mau menghargai Mereka jadi ini satu opsi Untuk kasih performa ekstra Yang gue harapkan terjadi disini Adalah satu opsi nya Dikasih tau dengan beres Dan yang kedua Misalnya ada image quality hit Image quality hit level peri 1 Itu gak apaan Tuh Itu Hyper RX Itu Hyper RX Terus selanjutnya kita juga melihat teaser-teaser Mengenai FSR Yang ditanyain Dan juga frame gain nya Bentar Si AMD sih menyebutnya Fluid Motion Frame Fluid Motion Frame Mari gue cek Iya bener Namanya Fluid Motion Frame Yang mirip sebenernya Yang mirip dengan frame generation Mari kita asumsikan Gini gini Mari kita asumsikan Ini adalah frame generation nya AMD Gitu Dan yang jadi problem bagi gue disini Satu kita gak ada Kita cuma dapet teaser FSR 3 Dan sejujurnya Kalau gue jadi AMD Gue pilih game yang lain Karena game nya Forspoken Iya saat itu yang di demokan Forspoken Karena gini Kalau gue Gue memposisikan diri gue sebagai AMD Iya Gue mau ini Gue taruh di game yang di hype-in semua orang Starfield Iya yang baru-baru Ratchet & Clank Tapi kan Ratchet udah sama-sama Iya 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 Maksud gue Gue akan Karena bagi AMD FSR 3 itu penting gitu Karena selama ini Misalnya Kita cuma mau nge-checklist feature Apa sih yang AMD belum punya Ya selain Stable Division yang beres gitu Tapi Nanti itu kita bakal paham Itu nanti kita bakal paham Salah satu yang AMD keliatan ketinggalan adalah Frame generation Mau ada yang bilang Frame generation itu fake frames lah Latency nya gak enak Still itu sebuah fitur Yang ada kondisi dan skenario Dimana itu useful Iya Jadi itu yang AMD tidak punya sekarang Iya Dan adanya FSR 3 yang kita lihat Oh itu salah satu bentuk frame generation Itu yang ditunggu banyak orang sebetulnya Nah Yang kita tidak tahu Apakah fluid motion frames nya itu Satu Hit ke input lag nya gimana Karena saat Karena ada frame Kita mau asumsi Ya sama lah Kayak DLSS 3 Berarti ada frame yang di render Ada frame yang di generate Ada frame yang di tarik Jadi latency nya Itu jadi gede Jadi mirip kayak motion interpolation Walaupun ini asumsi banget Ini mirip banget kayak motion interpolation Cuman rapih banget dikerjainnya Satu Kita perlu tahu Gain performance nya itu Di skenario apa Bisa kah ini gain performance Kayak di kondisi CPU bound Kayak DLSS 3 nya Siapa DLSS 3 nya Nvidia Di Flight Simulator Di Flight Simulator Gitu kan Kemudian Kualitas dari frame yang di generate Karena gini Frame generation itu punya problem jauh lebih Daripada upscaler Frame nya itu bisa ada artifacting Dan ini bahkan bisa kejadian Kayak NVIDIA 4060 Gua melihat di beberapa kondisi Itu frame yang di generate Itu tidak bersih frame nya Bisa sampai keliatan sama gua Kalo gua gerakin mouse nya In certain way Mungkin kalo lu pake controller Gak keliatan sih Tapi ini keliatan saat lu geser Pake mouse Nah ini yang perlu di tes Dan seperti biasa Saat mereka umumin ini Entah di brief nya Yang mereka tampilkan Cuman fps number Kita gak bener-bener bisa lihat Image quality Itu mesti di analisis Per game Dan ini gak pake AI accelerator nya Radeon Kemarin mereka secara spesifik bilang Bahwa mereka mau ini gak pake AI Dengan alasan ini bisa jalan di semua hardware Including competitor Dan mereka juga kalo gak salah emphasize Walaupun mereka tidak bilang ini Pasti akan ada di konsol Atau gak Mereka kayak emphasize ngasih poin Bahwa kita butuh untuk ini Bisa jalan di konsol Mirip kayak FSR 1 FSR 2 lah Tapi kan maksud gua kalo di konsol Misalkan kayak di PS Udah ada dynamic super resolution Yang menurut gua kayaknya Lebih faedah deh itu di konsol Daripada pake FSR Nah gua tidak tau Sejauh mana teknologi Fluid motion frames Atau FSR 3 ini Bisa Apa namanya Bisa membantu Kalo misalnya kayak konsol gitu Walaupun sejujurnya Kalo kita bicara konsol sama PC PC tuh kata-kata pake mouse sama keyboard Iya Konsol pake apa Pake controller Gua mau asumsi controller itu Lebih tolerant Sama latency Iya lebih tolerant Dan beberapa TV itu juga kan Udah ada yang punya fitur motion Kayak begitu Yang berasanya tuh kayak 60 fps terus kan Dan kalo gua gak salah inget Di brief tadi siang Kalo gua gak salah lihat ya FSR 3 tuh kayak gabungan dari Upscaling Jadi FSR 2 Iya 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 Kemudian fluid motion frame tadi ya Frame generation tadi Frame gain nya Sama anti lag Dan ini memang harus ada Karena lu nambah satu frame Itu berarti kalo input lag lu gak dijaga Lu akan ngerasa aneh banget Ini kayaknya gua udah moving sesuatu Di tempat gua misalnya mouse gua atau controller gua Oh kayaknya karakternya gak moving as it should sih Istilahnya kayak lu kena input lag yang gak enak Membuat Istilahnya game lu justru jadi Tapi masalahnya si Anti lag ini Secara response time seberapa efektif Nah itu Karena kan secara konsep sebenernya Dia mirip-mirip kayak konsep DLSS3 ya DLSS2 Frame gain Abis itu reflex Nah itu pun DLSS3 yang pake Apa bener gua setuju secara konsep Itu pun DLSS3 menurut gua rapih sekali berasinya Karena mereka punya reflex Ini AMD Soalnya reflex memang terkenal itu efektif banget Itu in game kan Nah AMD kerjain ini in driver Gua tidak tau magic apa yang mereka gunakan Untuk bikin itu efektif Gua berharap itu efektif Yang jadi problem Gua belum pernah liat anti lag macam kayak gini Ditaruh di sebuah frame gain yang ya istilahnya Solusi open kayak gini gitu Di satu sisi gua menghargai sisi open nya Di satu sisi ya Ini mengujinya mungkin lebih kompleks daripada DLSS3 Yang repot juga satunya lagi tambahannya adalah Ngetes input lag itu Atau respon time itu gak mudah Kemarin sih mereka sempet nyebut Bahwa mereka bakal bikin kayak semacam Apa sih kayak variable yang bisa diukur Untuk ukuran milisecond nya itu Cuman gua gak tau gimana ngukur Kalau Nvidia kan di frame view nya mereka ada Ya di frame view nya ada Udah ada sekarang Dan sekarang udah bisa ngecek Kayak gitu ya Jadi itu buat FSR3 Tapi sebelum gua nambah buat FSR3 Nah Gua mungkin nambah satu lagi deh Kalau gua gak salah mengerti Jadi di salah satu brief nya mereka tadi Mereka sempet nyebut bahwa Ada kemungkinan Fluid motion frame ini diaktifin on driver On driver lagi Jadi bisa jalan di hampir Di semua game Teoretically Iya dong Secara teori Secara teori kalo dari driver Semua game bisa pake Iya iya Jadi istilahnya ada satu slide Mungkin lu bisa liat disini Ini mereka mungkin Apa kayak memberikan kasih tau potensi Bahwa bakal bisa Ini diaktifin on driver Fluid motion nya doang Fluid motion nya doang Wah enok dong Misalkan kita main resolusi native Tapi mau pake fluid motion Nah yang jadi problem Fluid motion nya seberapa-apa ada saat itu Karena gua mau berasum sih Kalo cuma fluid motion dong Berarti anti lag nya gak ada dong Oh iya Nah iya gua gak tau Makanya Itu kan juga baru potensi Dan mereka baru bilang coming soon Jadi ya kita gak tau Apakah ini bener-bener efektif Untuk dipakai gitu Ya silah kalo lu cuman fitur Untuk check box Gua gak tau sih ya Maksud gua gak tau sih Yang nonton ini misalkan Pada main game AAA Latency yang gede itu Seberapa pengaruhnya sama experience lu Ya gitu Karena gini Gua gak tau tuh Kalo gua ngerasa Istilahnya Ini mungkin jauh dari Dari jiwa Seorang overclocker Yang pengen frame rate paling tinggi Dari di atas segala-galanya ya Gua kalo udah main game Gua butuh dia untuk Konstan di level tertentu Gua lebih bisa Istilahnya gini Saat gua matiin semua Frame rate counter Saat gua lagi main Iya 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 Gua main di 40 fps konstan Yang gak keganggu sama sekali Atau ya kalo gua agak sedikit bagus Naik 60 fps konstan Gua happy Gua jarang sekali Kondisi skenario Penggunaan gua sendiri ya Karena gua bukan gamer kompetitif Yang membuat gua butuh 250-300 fps Satu-satunya kondisi Dimana gua butuh Diatas ratusan fps Kalo gua lagi loba Terus mau pake 3D Mark Tapi gini pak Maksud gua Katakanlah sama-sama 60 fps Misalkan pake resolusi Udah sama-sama native Tapi yang satu Gak pake fluid motion Yang satu pake fluid motion Itu di user Experiencenya seberapa mengganggu Gitu Antara dia dari klik mouse Atau dari klik keyboard Sampai dia itu Keluar outputnya di monitor Untuk game yang triple A triple A gitu Experiencenya terasanya semana Karena Satu gua belum ngerasain fluid motion Tapi yang gua rasain di DLSS 3 Gua gak segitunya ngerasa Ada improvement Ada improvement atau gimana Gua happy-happy aja gitu Justru gua yang gua rasain Karena sejujur walaupun ini mungkin Agak sedikit datang dari pengalaman gua Karena pertama kali gua nyoba DLSS 3 tuh Dimana Itu DLSS 3 pengujiannya Bener-bener berapa Iya masih awal-awal banget ya Awal banget dan berapa jam Sebelum video tayang Jadi tuh video DLSS 3 tuh diselipin Banyak yang gak nyadar lu Bahwa ini gua kalo syuting video tuh Literal sampai last minute Sampai last hour Karena itu Pertama-pertama banget Cuman istilah gini Yang membekas di gua adalah DLSS 3 itu efektif untuk mengubah Sesuatu yang sudah di atas 60 fps Jadi ratusan fps Efektifnya disitu Karena kan berarti lu Cuma ngeliat visual smoothness nya doang Kayak gerakan gitu Karena animasi gitu Tapi kalo fps lu rendah terus lu kasih frame Artifak nya keluar semua Jadi 30 fps Terus latensi nya tuh berasa sekali Jadi makanya gua bilang bahwa Yang menurut gua problem sama Nvidia DLSS 3 Pas waktu awal-awal Mereka gak secara eksplisit nyebut DLSS 3 tuh efektif untuk Sekian frame rate diubah jadi sekian Mereka cuman bilang Ini kita cuman punya sebuah fitur Yang naikin berkali-kali lipat gitu loh Maka sekarang selalu ada di itunya mereka gak sih Apa sih? Press release nya mereka tuh Kalo ada game tuh pasti ada DLSS 3 Sejak 40 series gitu Buat gua agak sedikit pengen nyentil juga Kayaknya harus minimal banget di atas 60 kali ya Maksudnya Tanpa frame gain nya tuh udah 60 Tanpa frame gain nya udah 60 Baru abis itu lu punya FIDA Kalau lu mau memanfaatkan Lu punya high refresh screen Misalkan lu mau geber Karena monitor lu mungkin 4K 120 Ya kan? Sebelumnya lu dapetnya 4K 60 nih Ya kan? Gua mau kejar refresh rate nya aja deh Ya Dan ini juga harus asumsinya Lu punya variable refresh rate Karena kalo di Nvidia Ini tadi belum sempet gua tanya sih Iya Di Nvidia kan lu butuh G-Sync Ya Kalo di AMD gua gak tau apa Kalo butuh FreeSync Atau mereka punya metode Untuk capping frame rate Atau gimana gitu Dan kita juga gak tau Fluid motion frame ini Gimana dengan capping frame rate Nvidia sempet problem Soalnya waktu untuk Untuk cap frame rate Jadi judulnya mereka adalah Kalo lu pake DLSS 3 Punya Nvidia Frame gain Nvidia Lepas aja udah tuh Berarti gak ada batas atas FPS gitu Dilepas FPS nya Berarti lu harus punya screen Yang memang range nya di segitu Gitu Nah itu soal Tapi menurut gua ini menarik Dan pengujiannya Pengujiannya gak akan sebentar sih Maksud gua ini Ini bener-bener harus in depth Ngebandingin Oh latency nya kayak gimana Dan gua udah bisa ngebayangin Kalo saat ini Tapi Masalahnya pun Kita gak bisa dong Ngebandingin FSR 3 ini Secara latency ya Betul Dengan latency yang dipunya sama Nvidia Iya Karena metodologi dalam Metodologi lagi Metodenya Itu di dalam Sangat berbeda Karena ini ada Kayak 2 software yang beda Dimana Kita mau menganggap 2 software ini Satu punya AMD Satu punya Nvidia Bisa ngebaca Latency tanda kutip ya Karena latency yang diukur itu Ukur standar nya siapa Standar Nvidia kah Standar nya AMD kah Soalnya kan gak ada Industri standard untuk ngukur itu Kecuali lu pake Apa sih High speed camera Terus lu bener-bener ngukur tuh Misalnya dulu Yang biasa kita pake Itu kita pake mouse Ada LED nya tuh Kita klik mouse ya Nah kita ngitung tuh Jarak antara LED nya nyala Sampai ada action di gambar Istilahnya kayak gitu Jadi itu Metode primitif yang jam dulu kita pake Nah Kan gak semua orang Bisa ngelakuin Apa apa Di shoot pake high High bukan high Apa sih namanya Ya pake kamera yang Pake kamera high speed lah Ya berapa ribu fps Nah itu kan Pengujiannya Satu gak sebentar Dan yang kedua Kalo kayak DLSS 3 Itu kan berarti ada DLSS 2 nya Ada super resolution nya Ada up scaler nya Kita mau bandingin FSR 3 sama DLSS 3 Itu udah berpuluh-puluh teknologi Banyak di dalamnya Yang susah dibandingin Satu FSR sama DLSS aja Upscaler nya Bisa noticeably different DLSS beres di resolusi rendah FSR beres di resolusi tinggi Jadi bandingnya juga agak susah Ada beberapa kondisi Ada beberapa game yang Aset nya di up scale Pake FSR baik-baik ajar Ada yang di up scale Pake DLSS tiba-tiba Ghosting kayak zaman dulu Untungnya DLSS tuh lebih Lebih proaktif sih Bikin library baru Untuk benerin ghosting Ghosting kayak gitu Karena kadang-kadang gue Sempet lihat FSR 2 Di frame rate tertentu Itu bahkan kalah sama XCSS Karena mungkin kalo FSR Kan jatohnya ya si developer nya dong Yang harus Iya bener Yang harus optimize Dan algoritm nya dari AMD Iya Algoritm nya dari AMD Sementara DLSS kan AI Iya Istilahnya ada part dari situ Yang bisa di tune sama Nvidia Iya Mungkin kayak gitu Anyway Itu soal frame generation Yang gue akan pusing ngetesnya Jadi Dan ini juga belum lama ini Berita-beritanya ya Bahkan AMD Ngapain ga sih NDA ini kalo begini nih Iya Orang dia bikin press release Si AMD Iya Iya AMD Udah nginfoin GPU nya Untuk Stable Division Improve 900% Aduh Aduh Berapa puluh Oke jadi Ceritanya gini 90% 900% ya Wah Kalo gue ga salah Gue lupa tuh press release 9 kali kayaknya 9 kali apa Anggaplah 9 kali Anggaplah 9 kali Karena gue waktu itu ngeliatnya Anggaplah 9 kali Jadi Waktu itu Yang gue mau tes adalah Gue penasaran sekali Sama Apa yang klaimnya AMD Sampai mereka itu Kalo ga salah Bikin Oh gimana caranya Ini running Sampai di Apa namanya Sampai bener-bener bisa running Di GPU AMD Karena mungkin Buat temen-temen disini Gue ngetes Stable Division Sebenernya belum lama Baru sekitar Dari bulan April Terus gue mencoba Gue mencoba untuk bikin Benchmark standardized Kayaknya lu udah pernah pake Terima kasih buat pake Udah udah pake beberapa kali Jadi Intinya Ini adalah sebuah benchmark Yang gue gunakan Untuk generate image Generate image itu Bentuknya waifu Makanya gue nyebutnya waifu badge Kayak gitu Jadi kita hitungnya Berapa waifu yang kita hasilkan Per menit Yang berarti Umumnya sekarang kita punya Satu waifu atau satu image Bisa diciptakan dalam Kurang lebih berapa Tiga second Dua setengah sampai tiga second Kalau 40-70 40-60 Sekitar dua setengah second Dua setengah sampai tiga second Oh 40-60 laptop Yang tiga sampai empat second Yang 35W Yang kecil Nah Jadi sekarang AMD mau bilang Ini kita juga bisa loh Karena Yang jadi Apa namanya Bisa Stable Diffusion Yang jadi problem Adalah gak ada standardisasi Pengujian Apa namanya Stable Diffusion Belom tepatnya Nah AMD mau bilang Kita juga bisa Tapi Caranya AMD ini Kan gue sempat baca Dan gue menghabiskan waktu Tiga hari Untuk ngetes Gitu kan Dan Apa namanya Yang mereka kerjakan ini Sebetulnya bukan Optimalisasi software Jadi Mungkin AI itu layer software-nya Segitu banyaknya Gitu kan Nah Jadi AMD ini mencoba Mengoptimalkan model Mungkinnya Kalau kita mau generalisasi aja Jadi ada model Atau checkpoint Mungkin temen-temen yang mainan Stable Diffusion juga tau Model atau checkpointnya itu Yang AMD optimize Jadi Mereka menggunakan Microsoft Olive Optimization Jadi Stepnya adalah Kita masukin model yang kita mau Yap Di optimize modelnya Dan kita abis itu Dapat improvement yang gede banget Saat kita inference Atau generate Dari model yang optimize tadi Nah Ini Stable Diffusion nya Jadi Layer software itu pakai DirectML Bukan PyTorch KNV ya Ya Jadi ada beberapa step tambahan Yang perlu dilakuin Ada beberapa step tambahan Oleh AMD Biar Si AI Accelerator nya ini bisa bekerja Oke Disitu Gue punya asumsi banget Karena Gue asumsi Gue adalah AI Accelerator nya bekerja Problem gue AMD kan gak punya hardware counter Buat Radeon AI nya Gue gak tau berapa persen Dia kepake Dan disitu Gue belum punya GPU profiler Untuk bilang Bahwa ini bener-bener jalan Tapi kalo ditanya Apakah performance improve Improve jauh banget Apakah GPU nya load? Load Saat ini Karena kan sebelumnya Sebelumnya mungkin Untuk konteks ya Ini untuk konteks ya Kalo kalian install Stable Diffusion Dan segala macam Dan kalian pake Radeon Mau itu Rx 6000 series Atau bahkan APDN 3 Itu GPU lu gak bakal download Kaga bakal CPU lu yang ngerjain itu Iya Karena default nya Ya problem nya Stable Diffusion yang kita pake Kalo mereka nyari Python Lalu mereka nyari CUDA Ya gak ketemu Mereka bakal refert ke default nya mereka CPU Sampai besok pake CPU Jadi ya Yang intinya AMD kerjakan disini Mereka ngambil 1 fork Atau versi Iya Dari Stable Diffusion Automatic 1111 Masih sama Tapi yang versi menggunakan DirectML namanya Jadi eksekusinya menggunakan DirectML Dan ini heavily unoptimized Kalau kita bandingin sama versi yang normal Yang Paynor C-NVIDIA gitu ya Nah si AMD bilang Kita juga bisa kenceng loh Di area ini Setelah modelnya dioptimize Dan untuk contoh aja Biar temen-temen dari tadi mungkin bingung Seberapa kenceng sih Normalnya Sebuah 7900XX Itu berarti consumer hardware Paling kenceng nya AMD sekarang ya Ya 7900XX Harga berapa? 20-22 ya Jangan ingetin gue Gue beli ya temen-temen Harga Rp4080 ini lah ya Dia hobi banget ngingetin gue Rp4080 gak masuk casing gue Ini juga gue gak masuk ke casing gue Emangnya pake casing Bisa pake casing mah 20-60 Itu jadi Alasan gue beli 7900XX adalah Biar bisa masuk casing Karena gue pake NZXT khas Anyway 18-20 juta Anggeplah 18 Ya Satu image Dengan model unoptimized Waifu Bench yang kita karirin 18 second 18 Ini pas udah dioptimize? Belum Oh belum 18 second Setelah dioptimize Udah dioptimize 18 second Dia jahat loh ketawa Ketawanya tuh jahat banget Maksud gue mendingin 20-60 dua gitu Parah Terus Setelah dioptimize 5 second Around 5 second Around 5 second Around 5 second Yang berarti itu masih lebih pelan dari 40-60 laptop Ya Itu pun 40-60 Kayaknya Kalo lu bilang 40-60 laptop itu 4 second Itu 35 watt Orgiflow 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 Berarti sama kayak MSI Cyborg juga 35-45 Yang kecil Tapi kalo yang 20-80 kan udah mirip-mirip sama desktop Harusnya sub 3 Desktop kita 2,5 something Iya Yang di laptop soalnya itu performanya identik banget sama yang di PC DPC desktop 30-90 instant malah 1 something 1,2 something Nah itu jadi Nah itu jadi Intinya Apakah sesuai dengan press release Sesuai Sesuai Naik Istilahnya Ya naiknya gak sampai exactly 9, something Sesuai naiknya Tapi Tapi Ini baru first step doang Karena kalo kita bicara Apakah ini sudah lah Kan itu Itu newsnya heboh sekali Karena yang keluar apa Angka 9,9 kalinya Iya Iya Yang jadi problem juga Gue gak bilang ini problem sih Yang jadi challenge untuk menjelaskan disini I think itu iteration per second Iya Yang jadi problem Kadang-kadang iteration per second itu Makanya kenapa gue gak pake Iya ini juga yang waktu itu kita diskusiin kan Karena Banyak orang ngitungnya iteration per second Cuman gue sempet nemu iteration per secondnya Gak mencerminkan inference time Maksudnya total inference time ya Dari kita klik sampe itu keluar Kan yang gue hitung dari klik sampe keluar Yang user tunggu kan itu Jadi Lu mau inference time ada tulisan Sorry iteration per second apa Berapa iteper s juga kayaknya Berapa kalo lu klik terus ujung-ujungnya lama Ya kan yang lu tunggu yang lama gitu Jadi Yang gue hitung adalah Jarak antara klik sampe Kita hitungnya time taken Iya time taken Yang kita hitung adalah klik sampe keluar Itu pun biasanya Yang kita masukin datanya bukan running pertama ya Iya Karena running pertama Dia ada menghitung apa gitu ya Agak Kayaknya gak lama Nah gue asum sih itu ya Normal tipikal warm up run Iya Jadi Dia kan di run pertama juga Kadang-kadang masih ada yang load model Oh iya Kadang gitu Kadang-kadang juga masih load model Ya walaupun ya gue gak bisa Gak bisa ngejawab secara pasti Kenapa Cuman intinya run pertama Banyak benchmark gak cuman ini doang Itu kadang-kadang gak segitunya mencerminkan run yang bener gitu Nah jadi intinya Apakah naik? Naik Tapi Baru langkah awal Perjuangan masih panjang bos Baru langkah awal Dan ini baru ngomongin Soal generative Image Baru generative Belum training Belum training Jauh Betul Ini soal trainingnya gimana? Lu udah ngoprek belum? Gak jalan Karena gue gak punya radio Di tempat gue gak jalan Di stable diffusion Training yang di stable diffusion Gini Gue punya stable diffusion yang punya Ada model trainingnya Ntar kapan gue kasih videonya Kalau mau nyoba deh Jadi Ini udah jalan Makanya kemarin gue bisa ngetes 4060 atau 3060 Di training disini Di mana 4060 Gini ke bantai luar biasa Kalau itu udah pasti Firam gede wajib loh Iya Kalau training Firam gede wajib Tapi ini Spesifik untuk implementasi Stable diffusion Automatic 1111 Yang pake Pytorch Ini kemarin Di plug-in ini gak jalan Gue udah nyoba Ini persisnya gak jalan Gak keluar plug-in Dan kira-kira apalah Gak AMD buat Maksudnya Buat implement AI ini gitu Maksud gue Karena kan Definitely software optimization Ini mungkin Di luar sana yang Gue kemarin dapet Dapet komen bagus banget Di FB gue Mereka nanya Masa apa gak ngetes Linux aja Gue udah download Ubuntu Untuk ngetes Jadi ada AMD tuh punya kayak Compute API namanya Gue gak tau ini Compute API itu bukan Ini ada software nama Rokem lah Jadi itu bisa dipake Dan beberapa orang yang ngelakuin Stable diffusion on Linux Pake Radeon Itu lebih kencang pake Rokem tadi Ya Probably ngeliat angkanya Berasumsi angkanya sesuai ya Harusnya tetep lebih kencang Daripada optimisasi Direct ML yang ini Cuman yang jadi problem Kalo Linux kan Itu lebih Apa ya Lebih niche banget istilahnya Dibandingkan Tapi 79XTX nya Kalo misalkan pake Yang di Linux itu Apa dia jadi mepet-mepet Sama 4080 Kan harganya sama Kompetitor Kompetitornya kan 4080 Maksudnya Bener 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 Ya gue gak tau kalo disitu Tapi ya Gue tidak berharap banyak Jadi ekspektasi gue Very low disini Karena gue tau Nvidia itu sudah datang Dari sebuah masa lalu Yang memang Optimize software nya Luar biasa Nvidia udah ngomongin ini Dan udah mulai Ngedemoin ini Saat itu masih mimpi kan Kayaknya 2018 Mereka udah Jauh sebelum itu Udah sering ngomongin ini Di GTC gitu Iya dan gue pas Waktu kapan waktu itu Ngobrol soal GTC Itu gue kayak Dikagetin bahwa Di kepala gue Ini company apa sih Bukan kayak company Pencipta graphic card aja Iya Itu udah Lu bikin pabrik Lu bisa bikin apa gitu Jadi Waktu itu bercandaan gue Sama temen gue Waktu itu Ini kita punya orang Yang implementasi AI nya Bikin digital twins Jadi ada pabrik Mereka bikin pabrik virtual Iya Kemudian data pabrik virtual nya Itu di fit ke robot real life gitu Sedangkan Persis gak sampai Berapa hari dari event itu Gue liat tadi Intel Intel waktu itu bilang Kita mau masuk ke AI Tapi demonya Intel itu Waktu itu apa sih Kayak nunjukin ini Buah mana yang masih matang Segala macam Jadi gue ngeliat demonya tuh Kayak ketawa gitu Gila yang satu udah bikin Virtual twin Yang satu demo AI Kayak gini Tapi gue hebatnya Dari tahun-tahun lalu Dari 2018 2019 Selain yang teknikal Untuk demonya Si Nvidia Mereka juga ngedemoin Yang sederhananya Lu pasti inget tuh Saat itu yang apa Gambar gunung anak bocah Ya bener Terus berubah jadi ini Terus jadi gunung Bener-bener real Iya Itu kan generatif image Iya Karena dia menerjemahkan Kayak goresan kita Di brush disitu Untuk jadi sesuatu Yang diasumsikan Sebagai benda apa gitu Dan saat itu kan Orang belum bisa pakai Wajar kalau 2018 Mereka Di balik layar Mereka udah Alasan gue Mencoba untuk Share Waifu Bench Ke lu Dan ke temen-temen Ada Tadi juga Gue kasih tau ke beberapa temen-temen Kalau ada reviewer Nyangkut pengen Waifu Bench Tinggal DM gue aja ya Itu doang Istilahnya Gue pengen ngasih tau Bahwa ini ada satu metode Satu doang ya Satu metode Untuk Kita pengen tau Benchmarking di era Bentar lagi Mau AI itu kayak gimana sih Walaupun itu baru satu Use case Baru satu Ini kita belum Gue nebak ya Kalau gue disuruh nebak sekarang Walaupun itu pasti gak akurat Berapa tahun ke depan Mungkin kita berusaha Untuk bikin chat GPT Jalan di PC Lokal Mungkin Walaupun gue gak tau Kapan itu kejadian Ya dulu Languagenya gimana Nah itu Datasetnya gimana Itu kan Languagenya Gue berharap Itu masuk Ditaruh di game Kalau kita bicara Implementasi ID Gue berharap itu ditaruh di game Supaya gue bisa ngobrol sama NPC Kan udah ada demo nya Iya Kayak gitu Tuh kan nih kalau ngomongin AI Jadi banyaknya kayak Ini Ngomongin Radeon juga Kita salah ya Gara-gara ngomongin AI Kalau ngomongin AI Lari-lari nya kesini Intinya Improve Udah Tapi Jangan Mislit Untuk ngerasa Gara-gara udah improve Berarti udah 100% layak Belum masih banyak Perjuangannya masih jauh Gue menghargai Udah naik Performansi gimana bang Ya performansi nya Untuk Sekelas 79 XTX Mirip-mirip kayak 4060 laptop Yang 45 watt Iya 35 watt Jadi kurang lebih kayak begitu Dan mungkin bang Ini pasti banyak langsung bilang Oh gila sih Alfa Buat kenceng-kenceng pakai software yang tidak dikenal Gimana Terus kita jadi Jadi Kok jadi bagus-bagusin 4060 nih Enggak Ini kalau di AI Faktanya begitu Ya kita ngasih 4060 itu karena konteks ya Dimana 4060 itu kayak apa Lu bisa bilang gak sih 4060 itu GPU paling dibenci di generasi ini Iya Bener gak sih Bener-bener Tapi sejujurnya di laptop gak segitunya Mungkin gara-gara power kali Gue gak tau Power Pertama power cuma 80 watt Dan udah sekencang itu 80-an Iya 80 Paling kencangnya kan 80-an lah Oh oke Soalnya yang gue coba yang 35 doang Terus virannya dari 6 naik jadi 8 Oh Karena di laptop kan 3060 nya 6 Oke 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 Ada selanjutnya Jadi kesannya naik ya Jadi kesannya naik Kalo desktop turun Kalo desktop turun Udah kelamaan Nvidia Kelamaan Nvidia kan diomelin AMD Yaudah intinya Kalo ngomongin AI Ya ini memang Jangankan Lu ya bilang software yang gak dimengerti Kita berduapun Ya bahkan dia ya Yang mau kuliah AI Ini gak ngerti Masalahnya Ini yang dia kan baru belajar Seperti gue bilang AI itu samudera Gue baru becek di pantainya doang Iya Lu seantuk bilang sama temen-temen yang lain Yuk becek-becekan yuk Gitu 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 Itu topik yang gak kita taruh pertama kali ini Ini harusnya yang paling Highlight di Gamescom Oh iya betul Betul Karena ada launching produk juga RX 7700 Sama RX 7800 XT Oh 7800 XT juga By the way Ini kalo gue ngomong oleh kepanjangan Feel free to stop me By the way Gue gak tau bakal berapa lama Ya lu jangan ngoceng-ngoceng gue ya Kalo gue ngomong dia Gak sih ini Seolah ini pake handphone pak Oh iya siap Jadi bisa panjang Anyway jadi Akhirnya Akhirnya Gini Kalo kita lihat RX 6000 Mereka launchingnya agak rapih kan Jadi kayak 68 Oh iya selalu kan semua Semua gak usah di RX 6000 lah Mau di Nvidia Mau di Intel Kayak gitu biasanya Biasanya High end dulu Pelan-pelan turun Nah jadi Kalo 6000 kan 68, 69 Terus 67 Terus 66 Terus 66 Terus gue gak mau inget 65, 64 Terus gue gak mau inget 65 mohon maaf ya Yang punya Gue punya sedikit pengalaman buruk Anyway Abis itu turun ke 65 Abis itu 64 Tapi kayaknya udah hilang sih Gak banyak kayak di maaf kan 6.000 sekalian kan Maksud gue 7.000 nya aneh Kan 79 XTX Ya sama 7 Terus 79 XT Ya oke lah Cuman agak sedikit meh Gara-gara pricingnya Kedeketan sama si 79 XTX Terus loncat ke 76 Aneh gak sih Langsung yang tengah ke bawah Bukan XT Dimana orang-orang yang bilang Ini kok PGA Mitra nya seperti ini Dimana AMD mau bilang Ini value loh Ini meningkat jauh loh Dari kelasnya dia yang sebelumnya Yaitu 6.600 pos Yang jadi masalah adalah Untuk jaman sekarang Itu kompromi bos Isi lagi nih Untuk grafik kartu kelas itu Iya Tapi ianya cuma oke gitu Cukup Ngepas gitu Maksudnya RX 6600 juga masih beredar Ya 6.600 juga Baik-baik aja sih menurut gue Apalagi kalo lu bisa beli 6.600 di sub 3 juta Gue happy gitu Ada beberapa yang udah 2.7-2.8 Nah iya Tapi rata-ratanya sih ya Maksudnya yang garansi panjang 3 tahun Dari brand-brand yang 3 tahun sih Sekitar 3.1 Oh gue agak sedikit gelap soal harga Tapi anyway Sekarang makanya abis 7.600 Terus akhirnya Ini pengumuman yang bener gedenya disini adalah 7.700 XT dan 7.800 XT nya Akhirnya ditolong Nah menurut lu posisioning nya gimana pak? Kan CU nya 54 sama 60 Nah ini yang agak lucu adalah Si 7.800 XT nya itu diposisikan ngelawan 4070 Ya Jadi gue ngeliat Jadi istilahnya AMD berusaha untuk bilang bahwa Oh iya gue belum liat solid ya soal Iya gak apa-apa Ternyata gue kasih sama lu juga Lu kan dapet sih harusnya Dapet gue belum ngecek Jadi Kita tadinya ngarep Oh 7.800 XT Lawannya siapa nih Dan keluar 4070 Jadi Menurut AMD Di raster Kencang 7.800 XT Oh gitu Yang gue hargai dari AMD nya disini Adalah Mereka masukin benchmark RT nya Yang salah sama 4070 Oh dimasukin Oh dimasukin Oh dimasukin Oh di common ladder Minus 11% Set paling tinggi itu Minus 18% Punya si Doom Doom Eternal Nah tapi kalau untuk game-game yang baru Kayak Mas Morales Minus 12% Yang kelas puluhan 12% 12% Oh tapi Firecry audio soalnya DXR on doang ya Ya gue berasumsi deh Ya gue gak tau lah setting apa yang dia pakai Ada beberapa yang RT yang dia menang juga sih Ya menangnya gak jauh Maksud gue menang akademis Jadi bukan menang experience ya Maksudnya jadi menang cuman di atas tampilan fps doang gitu Jadi tidak sampai membuat experience nya beda Firecry sama Resident Evil yang gue lihat disini Gitu Nah itu positioning nya AMD Tapi satu Mereka tidak bilang Harganya berapa Dan poin mereka keduanya Memorinya lebih banyak Nah tapi yang lucu sekarang adalah Kalau di mid range bawah kan ada Ini poin berantem banyak orang nih 8GB cukup atau enggak gitu kan Iya Itu yang bikin videonya 8GB Maksudnya orang kalau untuk 40, 70, 12GB Merasa masih fine Nah sekarang ini ada di level Saat ini Saat ini ya Baik-baik aja Meningkatnya 12 nya ke 16 nya ini Gak akan langsung memberikan fine dah Berupa frame rate Kalau 8 ke 12 kan di beberapa scenario Apalagi disini benchmark yang di kasih lihat sama AMD Itu native 1440p Iya betul 1440p Gitu Nah terus Posisi ini berikutnya 77XT nya Menarik nih Lawannya 4060 Ti 16GB Eh iya 4060 Ti 16GB kan sama 8GB sama aja Yang jadi problem gue disini Maksud gue sama aja nih Gue berharap Ditaro nya ngelawan 4060 Ti 16GB nya Tidak berarti harganya sama dengan 4060 Ti 16GB Wah anjir kalau dia ngejual 500 dolar juga 77XT ya dibully juga Karena gini Kalau Saat lu posisinya tuh sebetulnya banyak Oh iya BTW ini Ini dulu ya Disclaimer dulu ya Saat kita syuting ini Kita belum nonton Gamescom Iya Kita gak Kita gak tau di Gamescom diinformasikan harganya atau enggak Iya betul Sampai tadi siang pas waktu sebelum gue ngobrol sama Suki Gue gak dapet informasinya Iya Sampai dengan saat kita ngobrol Jadi hargain USD nya juga belum tau Iya iya Kayaknya semua orang pengen tau Nah itu Yang semua orang tuh jadi Gue yakin temen-temen gue yang di luar reviewer gitu ya Gue yakin mereka dan analis dan lain-lain Itu akan nanya Kenapa AMD posisi ini yang 4060 Ti 16GB Kenapa harus yang 16GB Padahal secara performance sama yang 8GB juga sama aja Kalau iya iya Setelahnya karena 8GB sama 16GB di 4060 Ti Gak segitunya beda Karena untuk bikin itu 16GB nya Fyeda Lu harus pake setting yang agak ya mentok Mentok banget Mentok banget gitu Dan lu kalo ngomonginnya SPS in game juga SPS nya udah sama-sama kecil Iya betul 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 Jadi gue penasaran disini Gue tidak menuduh yang main-main yang aneh-aneh ya Gue penasaran kenapa posisinya AMD lawan 4060 Ti 16GB Gue berharap ini bukan karena harganya dia mirip sama 4060 Ti 16GB Semoga gak begitu ya Gue berharap Tapi sementara 78XT nya berarti bedanya tipis dong Kalo misalkan dia 77XT harganya mirip kayak 4060 Ti 16GB Nah itu Satu kita gak tau informasi harganya gimana Kalo cuman liat performance di atas kertas Berdasarkan slide ini doang Dimana kita belum bisa verifikasi Kita belum test pake data kita sendiri Keliatannya 78XT nya menarik Tapi kalo lu tanya gue misalnya gue disuruh ngetes 78XT sama 73XT Gue lebih tertarik sama 73XT Maksud gue gini Va Kayak 4 Ini kan ada 4060 Ti sama 4070 sebagai pembanding dari AMD Nah harga dari 4060 Ti ke 4070 kan itu mepet banget Mepet 16GB ya Ya yang 16 ya Karena yang dibandingin kan yang 16 ya Ya yang 16 ya Betul Ini sisinya sejuta lah Di Indo ya 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 Sama 4070 Apakah 77XT juga harganya selisihnya Cuman sejuta nanti Nah Sama 78XT Kalo begitu lebih menarik 78XT nya Ya walaupun yang gue lebih tertariknya disini Ini kenapa Istilahnya gini Kenapa 77XT nya dikasih 12GB dengan memori kontrol agak kecil gitu Maksud gue Gue ngerti ya IT67XT juga dikasih memori kontrol yang mirip ya Ya Sama-sama 12GB juga dengan bass width sama gitu Dengan 25GB Itu berapa sih? 192 yang 77XT Yang 78 256 Bener kan keliatan kan Tuh 192 yang 77XT 256 yang 78XT Mirip banget kayak atasnya Maksudnya keluarga sebelumnya gitu kan 192 12GB 256 bit 16GB Tapi terconfirm gak rumornya Soal 77XT itu jadinya monolitik Terus itu masih tetep pake Mereka gak ngasih liat gambar day monolitik sama sekali Oh gak ada ya? Di slide nya gak ada Jadi gue mau asumsi semuanya harusnya chiplet Berarti ini Asumsi ya temen-temen Sampai 77XT masih chiplet nya Asumsi ya Kita nunggu barang juga nih Kita nunggu juga Walaupun gue lebih paniknya cuma satu Kalo barang nya ada Timing nya gimana? Satu timing Satu timing Kedua Ngebahas FSR Yang kayak omorin depan nih tadi Ngebahas Hyper RX sama FSR 3 Itu kalo di video gue Udah susah buat gue bikin itu 20 menit Minimal 30 Yaudah itu lu aja Gak maksud gue Satu topik itu udah tebal banget gitu Lu mau tambahin review VGA Mau jadi berapa menit video Kalo di review VGA ya kasih tau aja nih udah ada ini Kalo gue kan gitu Gimana kalo kita bareng aja gitu Biar sekarang ada satu data gitu Kalo kita gini gitu Selesai gitu Gue lebih kena gini Gue tidak bilang VGA ini tidak menarik bagi gue Ya gue tidak Tidak berusaha menjadi halitis Karena gue pemilik 79XTX gitu ya Tapi 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 Kalo ditanya teknologi yang menurut gue Bisa mengubah berpotensi Mengubah lebih banyak experience itu adalah Hyper RX dan FSR 3 Iya memang itu betul Dan betul kata lu sih Siapa tau Fluid Motion ini juga bisa di implement di konsol Karena sebelumnya Konsol Cuma menggunakan Dynamic Super Resolution mereka Jadi menurut gue itu udah bagus Tapi kalo misalkan Fluid Motion Bisa masuk disitu PS5 beneran 4K 120 coy Iya bener 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 Ya walaupun 120 nya bintang ya 120 nya bintang ya 120 nya bintang ya Gakutan gue Tapi masih sama Disini juga AMD Masih tetep Menggunakan gimmick mereka Soal DisplayPort 2.1 Iya Dari dulu Nah Ini juga sama AMD juga melakukan ini Iya Yang mereka anggap Dengan DisplayPort 2.1 Kalian bisa menggunakan Monitor 8K 240 fps Iya Gue Disini udah satu poin Dimana Kayaknya itu sudah sebuah apa sih Kayak marketing tool Buat checklist gak sih Iya Ini sama Sama apa yang dilakukan Sony Dengan PS nya kan Itu kan spek HDMI kan Spek HDMI 2.1 4K 120 4K 144 Sebenernya bisa sih ya Gitu Nah ini juga sama nih Gue Gue senengnya adalah Tadi Pas waktu siang di brief itu Mereka ngebahas ini Satu slide Lu inget gak sih 79X nya Itu berapa slide pas mereka bahas Banyak banget Banyak banget Banyak banget Waktu dia ngejelasin DisplayPort 2.1 nih Bisa begini Bisa begini Kita bisa begini Dengan di kepala gue Kita bisa kayak gini Satu Gue happy Yang kedua Problemnya adalah Lu punya compute horsepower istilahnya Iya Di bawahnya 4090 Iya Dan adanya itu DisplayPort Tidak sebegitunya memberikan value Poin berikutnya Siapa yang mau beli VGA Card Karena DisplayPort 2.1 nya Iya betul Ini sama Kayaknya PS5 Siapa yang mau beli PS5 Gara-gara HDMI 2.1 nya Sama Semuanya sama By the way kalo dia bawa PS5 terus Gue pengguna Xbox Series X Gue tim Xbox Gak gitu Tenang PS5 gue juga udah gue jual kok Gue Karena masa kecil gue pake Xbox yang pertama Jadi gue punya emotional attachment sama Xbox Gue biasa sama Xbox Oh Karena gue kecilnya pake PS1 Nah Waktu itu Gue gak bisa punya PS bro Bisanya minta komputer sama Nyoka Anyway Jadi Itu Buat 77 XT sama 78 XT Gue tertarik Positioning nya Karena mereka Kayaknya jelas sekali 77 XT Yang mau ngelawan 40-60 Ti Dan 78 XT Yang mau ngelawan 40-70 Yang gue cuman penasaran Satu Pricing nya Kayak gimana Dan apakah istilahnya Selamanya kan kita VGA tuh Kelihatan kayak kompromi 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 Lu agree gak sih kalo Istilah gini Lu setuju gak kalo gue bilang VGA yang kayaknya Mulai di titik tidak Kompromi nya tuh Adalah sebuah 40-70-12 Giga gak sih? Iya bener-bener Jadi Kalo lu ngeliat generasi sekarang Dan gue cukup yakin Temen-temen disini Banyak yang cukup frustrasi juga Untuk kenyataan yang sama Dimana Berapa tahun yang lalu Kayaknya kita bisa happy dengan 20-60 gitu Iya gak sih? Hampis sekarang Kita happy dengan 20-60 Karena harganya masuk Untuk kondisi saat itu Dengan market saat itu Sekarang kalo kita bener-bener mau happy Itu Kayak misalnya lu pilih 76 Oke banyak-banyak shortcoming nya gitu Oke untuk sebuah VGA Gen Sekarang tapi Shortcoming nya agak banyak Agurannya agak banyak Kompromi juga Kompromi juga 40-60 Fiturnya banyak Kompromi juga 30-60 Biar 12 Giga Tetep aja lebih pelan Giga daripada 40-60 GPU nya mentok Biarpun VRAM nya gede Walaupun VRAM nya gede Jadi berasa gak sih Kayak zaman sekarang lu dikasih kompromi semua Dimana lu bener-bener start tidak Dan itu kejadian 2 kali tuh 30-60-12 Giga Sekarang 40-60 Ti 16 Giga VRAM nya gede GPU nya ngototot Iya Dan kelihatan 40-60-16 Giga itu cuma Proving a point Cuma mereka bilang Hei kita bisa Kita juga ada kok yang 16 Giga Kita juga ada kok 16 Giga Terus yang kedua adalah Itu kayak dituju kebutuhan sangat spesifik Yang bener-bener memang atas nama butuh VRAM Karena Walaupun contoh gue gak banyak disini Kalau spesifik buat AI Lagi-lagi stable diffusion gitu Gak usah AI Misalkan buat Blender preview Oke Lu preview katakanlah Vira memadahi jadinya cukup Tapi pas bagian lu render Lu kalah sama 40-70 Iya betul Jauh Iya Itu yang membuat Positioning graphic card sekarang itu dipilih Untuk Lu kayak Kalau lu mau yang enak Lu disuruh beli yang harganya tinggi Iya Disuruh nabung Bukan disuruh Dipaksa gitu Karena kondisi marketnya itu Membuat GPU Giga Sekarang 79X Harganya berapa Aduh itu Gue lupa XT yang gue lupa Ya XT itu gak hafal gue Iya Apakah dia harganya udah Udah mirip kayak 40-70 Ti aja Pas gue beli 79X TX Gue itu hampir 16 ya 15 something 15-16 Kalau gue gak salah inget ya Kalau gue belinya kan Sekarang berapa gak tau ya Karena kan Kan 40-70 Ti A udah ada yang 13-15 kali Dan agak lucu Dimana akhirnya Misalnya kayak Nvidia tuh keluarin yang imba gitu kan 40-90 dewa gitu Terus 40-80 nya kok Yameh banget sih Terus ada 40-70 Ti Iya Oke lah Terus kayak 40-70 tuh kayak gitu Udah berhenti berharap gitu Udah Ya udah Baru keluarin dibawahnya lagi Oh my God Langsung Ini kenapa sih Kayak yang lo bilang di video Lo gemes gitu Gemes Jadi ya Nah itu yang AMD punya sekarang Gue berharap Gue berharap kali ini ditaruh di pricing yang ngasih alasan Masalahnya Masalahnya kompetitornya si AMD ini juga keluar dengan kompromi yang sama menurut gue Itu dari 79X TX gitu Orang yang Oh pasti ekspektasinya udah setinggi itu Karena mungkin udah frustasi ngeliat 40-90 gak kuat beli Iya ya sama Sebagus itu Tapi gak Satu gak kuat beli Kedua Lo sebagai user awam juga takut itu power supply nya bakal masalah Apalagi ada isu di awal Konektor power supply nya bakal masalah apa enggak Terus udah kayak gitu lo bingung masuk casing lo apa enggak Nah itu dia Jadi ya itu Terus pas bagian 79X TX keluar ya sama 40-80 juga Bener-bener begini banget Dari harga begini Iya Gitu ya Paling VRAM 79X TX 24GB gitu Cuman bicara 24GB juga lo misalkan kebutuhannya buat 3D rendering gitu Ya kan lo mau pake blender atau pake yang mana gitu Actually itu PR gue sih kalo Lo spesifik bicara blender itu PR gue untuk nyari scene yang segitu ini cuma nyiksa VRAM doang Iya iya Itu kan kayaknya harus dicari gitu Masalahnya kalo ngomongin kenceng-kencangan render Mau bagaimanapun Ya mau bagaimanapun udah dioptimasinya itu si blender buat AMD Tetep lebih kencang optik Iya itu Dan itu jadi problem karena mungkin orang-orang bilang ya kenapa ditestin pake optiknya itu available Available Ada opsinya gitu Terus kenapa nggak dipilih gitu kalo ada gitu Dan itu kadang-kadang kita ngetes content creation itu jadi lebih apa ya Jadi lebih jauh banget jaraknya antara AMD sama Nvidia Karena bener-bener tergantung sama optimalisasi software yang kita pake gitu Dan nggak mengurangi kualitas juga Kan sih AMD ada tuh yang baru Apa sih HIP ya HIP Gue nggak tau HIP RT udah beres apa belum Jadi itu belum suatu atas HIP nya sih udah Jadi kenceng banget sempet ngeliat yang pabe ini tuh Cuman kualitasnya jadi ngerup banget Oh itu pro render Pro render ya Oh iya pro render Ya itu Jadi again Itu yang menurut gue sekarang jadi Apa namanya Another challenge bagi kita Yang kadang-kadang masih suka ngetes yang kayak begini itu Ya Kadang-kadang optimalisasi software itu Bener-bener udah jadi penentu segala-galanya di kelas ini gitu Karena Istilahnya graphic card nya compute power nya Istilahnya compute processing power nya nggak segitu jauh beda Dimana yang menentukan hasil akhirnya adalah optimalisasi software di akhirnya gitu Iya Jadi anyway Balik ke 78 sama 77XT Harusnya itu aja sih Cuman Kalo AMD ngasih tanggal mereka cuman bilang Harusnya itu available Katanya Kan di slide nya harganya XXX Iya bener-bener Available nya tanggal 6 September Jadi Di Gamescom mudah-mudahan keluar ya harganya Atau ada yang bocorin lah Enggak jadi kita bisa keluarin lagi gitu ya Capturean dari Gamescom Kalo di Gamescom ada harganya Iya gitu Jadi ya kurang lebih itu yang Yang newsnya sekarang Oh sama satu poin tambahan Semoga ini nggak kepanjangan Yang menarik adalah pas waktu kita berdua di Singapore Gue nggak tau lu nyadar apa nggak Orangnya bilang bahwa RX 7000 itu tidak digunakan untuk menggantikan RX 6000 Lu inget nggak? Oh iya bener-bener Dia ngomong kalo RX 7000 itu harusnya berdampingan Berdampingan Jadi ada RX 7000 nya di poin ini, poin ini Berarti ini kejadiannya seperti RX 400 series ke RX 500 series no? Iya Dijualnya masih bareng Walaupun menurut gua overlapping banget sih Waktu itu 570 sama 480 itu overlap mirip banget gitu Maksud gua Jadi lu nggak bener-bener bisa pilih mana yang berapa Ya tapi ini juga ada yang overlap kan Ada, ada Kayak RX 7600 kan udah overlapping RX 6600 Kalo bawahnya 66 Jaraknya lumayan sih Ada kalo 15-20% Jadi asum sih bawah 66 ya Asum sih bawah 66 66 terus ada 76 Terus apa? Lu mau bilang 67XT atasnya Iya Sorry Eh, 66XT sama 6650XT Oh iya 66 sama 6650XT sih tipis sih Beda gitu jauhnya gitu kan 66, 6550XT Terus 76 Ada RDNA 3 gitu kan Terus ada 67 Sampai saat gua ngomong sekarang ini masih keliatan beres Terus berarti abis itu baru naik lagi baru 77 Karena SKU nya banyak Nah, yang gua nggak tau 6800 Kayak jarang banget deh Gua tidak Gini, gua kadang-kadang suka ditanya sama orang Bang ini ada reviewer luar Ngetes 6800 ulang gitu Polos nah 68 polos, 68XT gitu Yang disana harganya jadi beres gitu Gua nggak segitunya banyak ngeliat ini Jadi gua nggak tau temen-temen disini Bisa komen ngasih tau apakah 6800 Misalnya apakah ada dalam 3 bulan terakhir ada yang beli 68 baru Nggak, jangan kan 6800 baru deh Sekarang gua tanya Ada nggak dari lu yang nemu stok dari RX 6700XT baru? Iya, rata-rata Udah susah Iya, bener-bener Udah susah Karena gua juga kan dikasih tau juga sama COC Gua sempet mau bikin rakitan yang gua jual Gua sempet mikir lu mau pakai 67 loh Karena gua dibilangin ini stoknya udah bakalan susah Ah, oke Gitu Gua dikasih tau sama COC Lu bisa jual ini tapi lu nggak bisa jual banyak Nggak 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 Jadi udah bakalan langka Memang kayaknya sih akan discontinue secara perlahan ya gitu Jadi mungkin jatah ke toko Juga setiap toko jatahinnya dikit-dikit Itu yang membuat gua agak penasaran dengan yang mereka bilang Mereka berusaha untuk setup ini untuk jalan bareng gitu Enggak Ya kalau jalan bareng apakah mereka mau terusin produksinya? Berubah pikiran atau gimana? Dan gua totaling atau Jadi gua tidak tahu pas waktu dibilang apa namanya Istilahnya kenapa 6.00-7.000 itu lu bisa disuruh jalan bareng Lupa juga sih nanya Kita nggak nanya soal discontinue atau nggak si RX 6000 series ini Karena mereka nganggep ini bakalan jalan beriringan Iya, iya, iya Dan itu semoga gua tidak salah tangkap ya dari yang kemarin pas mereka ngomong kayak gitu Semoga gua nggak salah tangkap untuk mereka Kalau memang ya bener jalan beriringan Berarti kabar bagus buat kalian yang ngincar RX 6000 series Karena berarti mau diproduksi lagi Itu kan Karena kan sekarang stoknya udah pada susah Yang gua mana justru nggak tahu adalah saat lu tanya ngomong sama gua sekarang Misalnya, 77X itu ngelawan 6.00-8 gimana? Itu yang gua penasaran Maksudnya 77X ini lawan 6.00-8 apa lawan 6.00-8 XT Dan ya walaupun gua cukup kagum sama Ya maksudnya gua tadi gua bilang bahwa gua kagum sama mereka langsung posisi ini Kalau kita mau ngelawan 40-70 Jadi jelas banget Dan ya hopefully mereka mencapai apa yang Istilahnya Nggak banyak tanda kutip atau tanda bintang Maksudnya ini menang dengan SKB Ini menang dengan FSR 1 Nggak, nggak, nggak Native kan Benchmarkets itu bilangnya native Kayaknya native Gua berharap native Ada tulisannya, pak? Iya, native Iya, bener-bener native Korek-korek native Ada tulisannya, dia ngetesnya native Begitulah Jadi hopefully itu Ya kita udah berapa lama ya? Nggak tahu sih gua Ya udah semua ya Harusnya udah semua Jadi launch produknya udah Ininya udah Dan itu Jadi acaranya AMD kemarin ngundang-ngundang beberapa media untuk mereka ngajak ngobrol Mungkin untuk poin tambahan aja yang bener-bener belum sempat gua submit adalah Gua mengetahui buat temen-temen disini mungkin agak sedikit khawatir sama drivernya AMD Iya Gua berusaha untuk nanya Dan kayaknya Beberapa orang Pihaknya mereka yang kita sempat nanya Nggak segitunya nge-isunya apa gitu Jadi Mereka kayak nggak meng Gini, either guenya yang salah ngomong ya karena bisa jadi dia salah nangkep gua ngomong apa gitu ya Karena gua memang sekarang saat gua lagi ngobrol, sekarang gua lagi ngobrol screenshot untuk dilaporin Iya Ini konteksnya Alfa kayaknya kurang ngasih konteks Konteksnya adalah soal bug driver Radeon Iya, iya, iya Jadi kalo misalkan driver lu suka nge-bug, nge-crash Abis itu keluar Radeon Bug report tool Itu yang lagi Alfa kumpulin Mungkin ini juga kali ya bisa Kalo lagi keluar Lu foto Lu DM ke gua atau DM ke Alfa biar dikumpulin Iya, gua lagi ngomongin Gua udah ngomongin beberapa Dan istilahnya Kalo buat gua yang paling banyak gua terima DM yang paling banyak masuk ke gua By the way, thank you buat yang udah DM dan lain-lain Yang paling banyak masuk gua soal Radeon Itu adalah mereka digangguin Windows Update Dan ini kayaknya akhir-akhir Maksudnya Belum setahun terakhir itu kejadiannya Gua pernah dengerin di laptop Oh iya Tapi desktop itu baru akhir-akhir Dan kayaknya banyak di beberapa komunitas lokal Kayaknya mulai Ini kenapa sih kok saya pas tiba-tiba digangguin Windows Update gitu Dan mereka abis itu nanya Ada juga yang gak sadar kalo itu dari Windows Update sih Iya, iya, terus kayak di report bahwa Oh ini adrenalin kamu beda versi sama drivernya Gara-gara Windows Update nya nge-update ini gitu Dan ya itu Dan gua sedang berusaha Untuk nyari workaround lah intinya Gua tidak peduli workaround nya Bentuknya registry mode Intinya sih Soal itu Kita udah ngasih tau Ya Soal itu kita udah ngasih tau Dan dari pihak AMD nya Itu Belum segitunya ngeh Ya Soal masalah ini Mungkin ya Mungkin penyampaian gua yang salah Karena kalo lu mau nyampaikan ini kan Sebetulnya paling gampang adalah Ada sistem di depan lu Sistemnya bermasalah Kan kadang-kadang kita gak selalu bisa Atau mungkin gini Atau mungkin gini Secara prosentase Ya kan Misalkan katakanlah Di Singapura gitu Ya kan Singapura kan penggunanya radeon juga pasti lebih sedikit dong Warga negaranya aja lebih sedikit Cuma segede Jakarta doang Yang pake radeon mau ngerucut lagi gitu Ya itu paling Ada berapa yang kejadian Dan bersuara apa engga Di kita kan pengguna radeon banyak Lumayan banyak Dan pasti kalo ada yang bersuara keliatan Iya Kalo kita kumpulin makin keliatan Gitu Jadi kalo misalkan secara prosentase keseluruhan Ya ini kasusnya mirip-mirip lah Misalkan kayak Tapi ini maksudnya gak fatal banget Kayak kasus 12 VAPWR ya 12 VAPWR di kita tuh gak kejadian sama sekali Karena yang beli 40-90 dikit Gue nyari loh Maksudnya Gue bukan tidak mau ngelakuin analisis Karena gue mengakui Gue gak punya lab seimba orang-orang Yang bisa ngelakuin material dan failure analisis gitu ya Tapi paling gak Gue pengen tau Iya Gue pengen tau Lu gak nemuin user yang kena itu kan Masalahnya disini gitu Gue cuman pernah sekali Pas mereka bilang Oh ini kalo ketekuk masalah Jadi Gue hampir mengorbankan sebuah 40-90 Waktu itu dengan gue tekuk setengah mati Sambil gue liatin di thermal camera Gue cuman sempet ngeliat kabel pojok kanan doang Waktu itu jadi tiba-tiba panas banget Gue baru sadar Gue emang ngangkat Cuman kan berarti memang lu tidak Itu terjadi karena kesalahan user gitu Iya Walaupun bisa jadi Kesalahan user nya terjadi karena Desain konektor yang bisa jadi Mengizinkan ada kesalahan Iya Maksud gue Ini kita bicara ngomongin prosentase Iya Sama kayak 40-90 yang disini Sedikit kasusnya Mungkin karena pengguna Radeon ini kita banyak Iya kan Di luar mungkin lebih sedikit Karena kan kalo kita ngeliat di steam aja Kan berapa tuh prosentase itu Iya Secara global yang dia sama Radeon kan Iya Itu udah keliatan banget gitu Jadi karena disini pengguna yang lumayan banyak Harganya terjangkau RX 6000 series gitu Banyak yang kenapa Banyak yang bersuara Keliatan Iya Gitu Di luar gak keliatan Dan kadang-kadang agak gini Gue tuh berusaha untuk jadi helpful Buat orang-orang kayak ini sebagai pemakaian Radeon Yang jadi problem adalah Kadang-kadang gue tidak bisa bantu Kalo gue tidak bisa isolate masalahnya apa Karena kadang-kadang berasa random gak sih? Random-random banget pak Iya jadi Gue tuh pengen gini Gue pengen bisa replicate masalahnya Kalo masalahnya bisa di replicate kan berarti Ini memang masalahnya Masalahnya keluarnya tuh bener-bener gacha pak Iya iya Kayak misalnya kemarin Cing Abdul juga sempet ngalamin Gitu kan Sama dari Windows Update juga Tapi kejadiannya random banget Ah oke Lu gak bisa Oh kalo gue begini ini bakalan keluar Yang dulu Dulu banget walaupun gue gak tau ini Kita masih di topik yang sama apa enggak Yang dulu pernah kejadian adalah CPU overclock gue error Jadi kayak memori itu CPU gue error Tapi Gara-gara gue kena blue screen Tiba-tiba The Next gue boot up Waktu itu gue pake 67XT Pas gue Next boot up Setting 67XT gue ilang Mereka bilang ada sistem failure Padahal salah bukan VGA Ya salah gara-gara CPU gue sama RAM gue gitu Gue emang lagi overclock blue screen gitu kan Error crash Tapi di restart berikutnya Driver nya bilang Eh ini gue balikin setting Wattman lo ke default Karena kita detek sebuah crash Itu kalo user awam yang kena Berarti dia deteknya general Nah user awam yang kena gitu Terus dia gak tau gitu Misalnya dia gak tau itu yang bener-bener yang salah CPU per RAM nya Nyalain VGA lah Semuanya berarti crash nya gara-gara VGA gue nih Oh iya bener Karena notifikasi dari Raden Karena VGA Raden namanya jangan gitu Padahal mungkin bisa aja ya SSD nya rusak ya Makanya kemarin juga Sayangnya gue gak sempet liat ini mendalam Raden bikin apa sih? GPU detektif kalo gak salah Oh iya ada itu juga Ada tool tambahan Itu panjang lagi Iya itu panjang lagi Anyway jadi Gue berusaha Tapi kayaknya itu udah jadi salah satu solusi dari AMD ya GPU detektif itu Karena salah satu solusi untuk mengatasi masalah langkah depannya Iya Mengakui ada masalah Iya Terus cari tau salahnya dimana Gue mau berasumsi itu GPU detektif Adalah satu tool yang tujuannya adalah cari tau masalah Cari tau masalah dimana Karena katanya Masalah itu bakalan bertemu kalo dicari Oke Gak salah sih Ya lu bisa cari semua masalah kalo masalahnya dicari gitu Oke pak Thank you pak Siap Gila panjang banget nih Sorry ngerepotin dulu sampe lah apa-apa Thank you banget udah jauh-jauh kesini Gak apa-apa Gokil Gokil Semoga VG nya datang tepat waktu dan kita gak sampe gak tidur Cuman buat nge-task doang Gua sih tetep akan tidur sih Ya 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 udah Thank you kan nih Sorry nih ya malem-malem nih Karena gua besok pagi-pagi harus ke kampus No problem Istri gua harus kuliah Ya siap Oke Thank you thank you no problem Jadi hopefully perbincangannya berguna buat temen-temen sekalian Sorry kalo kadang-kadang agak perpanjangan Agak kepanjangan Bisa di skip-skip aja Thank you thank you Jadi gitu aja kayaknya Thank you banget Jadi Sorry juga ya Karena ini gak multi-camp dan segala macem Karena ini prepare-nya bener-bener di hari ini Terus Tadinya mau di schedule-in besok biar lebih proper Cuman Gua ada jadwal Subuh-subuh udah harus berangkat Sup 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax